Sudah, teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Dok, Cahayu, dipersilakan untuk duduk kembali. Udah, walaupun kakinya nekuk, semoga ini adalah saksi bisu kebaikan kita untuk sangun nanti kita ke akhirat ya. Dok, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wabdil alamin. Wassalatu wasalamu al asrafil amyya'i wal mursalin. Shaila wa mula'ana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma'abah. Pujadat-pujadisukur, mari kita bagatkan. Yang mana pada pagi hari ini, kita bisa berkumpul di majlis ilmi yang merubah roka' ini dalam keadaan sehat imam, sehat jasubani, dan sehat rohani. Salamu alaikumussalam. Marilah kita hancurkan kepada dunia kita. Nabi Abu Muhammad s.a.w. Nabi Ahirul Jaman yang telah kita nantikan syafa'nya di Omil Qiyamah nanti. Yang saya muliakan dan selalu saya dengarkan apa yang berlaku nasih hati yaitu Abah Mista, Bunda Dwi, dan juga yang saya hormati pula, yang saya cintai pula, teman-teman yang menjadi ilham, yang perjuangannya mudah-mudahan dikatakan oleh Allah sebagai amalan yang soleh. Dan kepada teman-temanku, jamaah yang berhagian. Setah, aku ini sahabat-sahabat dulu ala. I love you semuanya. Terima kasih kepada panggilan-panggilan yang menerbakan Abah sampai di sini. Panggilan-panggilan yang betul-betul adalah jamaah terkipilia yang istikomah. Ya, walaupun tahu hari ini adalah imlek di dengan, saya tahu, ini panggilan di dengan tahun yang lalu. Ya, saya paham, ini demi Abah? Apa demi Bunda? Tapi, Nek, karena Bunda, ya kan mungkin duduk di sini lah. Oke, sekarang begini ya, ini nanti langsung terdapatin, karena ini hadiah imlek ya. Abah, kalau Abah aturin jalan, Abah, mereka, Abah, Abah, Abah. Oh, ya Allah, saya apa-apa, Abah. Untuk pake, nanti Abah sekarang membangun pondok, pondok putri. Jadi sampai lebih besar, jadi saya pribadi, WSK, dan luasai, ya kan? Sekarang kita nyawangi Abah untuk membangun pondok, oke? Oke! Dilarang keritikan, oke? Oke! Aprobe ditambah, oke? Tidak, sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tak serapan di jalanan, karena apa yang lain sampai di sini. Tidak, tak serapan di jalanan, karena apa yang lain sampai di sini. Berdiri, Pak! Berdiri, Pak! Tidak, tidak. Saya dukung apa berdiri? Ternyata sama seperti Bunda. Tukannya yang berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laha'ala wala kuwada'ila bila amabat Kabar galet, beli bakwan Saya ucapkan selamat ingat untuk para kumyat Bukan kongsi facoy, kongsi facoy Karena imlek ala kongyan Saya bersyukur akhirnya setelah sekian lama pengecian Akhirnya pada zaman pakai cadar juga Karena virus, Gus Alhamdulillah wabarakatuh Setelah beberapa saat hadir tanpa istri Akhirnya Bunda bisa ikut Walaupun nanti pulang dari Hongkong Harus ke Malaysia lagi untuk berobat Kita doakan Bunda semangat Mudah-mudahan Bunda sehat Bunda tau gak kenapa tadi apa bangunnya kesiangan Saya tadi bangunnya kesiangan Karena Bunda terlalu lama hadir di mimpi aku Pada keras Pada keras Mangan tolong di tengah sawah Ngakuni cumbulu pada bujuni di rumah Saya bersyukur di tengah isu-isu corona Virus yang itu terdeteksi dari provinsi Wuhan di China Saya ingin mbak-mbak semuanya belajar dari kasus corona Corona itu virus yang berangkat dari tangkem yang cerutak Makanya kenapa kemudian dalam suat Al-Ma'idah Ayat 27 itu Allah ngatur makanan yang gak boleh dimakan Salah satunya adalah binatang buas Nah di Wuhan itu saking canggung mesin celutak Kampret gue diuntak Kampret kelawar alias codot Kau kamu diting aku ini ngapain Jadi kelawar codot itu kemudian dikonsumsi Diolah sama chef menjadi sok Yang masaknya itu seolah-olah kelawarnya masih hidup Ini kalau di Indonesia Anda bisa temuin di Tobol, Sulawesi Utara Di sana itu ada pasar yang dijual apa? Kucing bakar Tingkus panggang Apa? Kuda diris kakinya macam-macam Makanya disitulah kenapa kemudian Islam mengajarkan kepada kita Bagaimana Gus Posi saya sebagai kumpulan Kalau disuruh masak babi? Gak apa-apa Sekedar masak Tapi jangan bilang Saya gak makan dagingnya kok Tapi ambil kuahnya Maka dalam Al-Ma'idah ayat 27 itu Kita diajarkan untuk hidup bersih Yang hidup bersih saja masih sakit Apalagi yang ngamur Saya menjadi saksi hidup Betapa kemudian bunda itu super bersih Itu saja masih diusih oleh Allah Diri-diri dengan penyakit Bunda itu kalau pagi cuma ngejus brokoli Diminum Kalau mau malam cuma minum sayuran Makanya nafsunya Makanya nafsunya Ya Allah Kalau di kamar malu-malu ini Jadi kenapa kemudian kita diminta untuk meminat nafsu Asadul jihadi jihadul hawa Jihad yang paling berat itu melawan Hawa nafsu Makanya kalau masih ingat pelajaran Gizmirtah Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling antik Karena sebelum menciptakan manusia Allah menciptakan malaikat Malaikat sifatnya benar terus gak pernah salah Jadi kalau kamu ingin punya suami Benar terus gak pernah salah Gampang Menikah dengan malaikat Israel Rampung Setelah menciptakan malaikat Allah berkenan menciptakan hewan Menciptakan makhluk yang namanya setan Setan itu sifatnya apa Salah terus gak pernah Benar Jadi kalau suamimu kok salah terus gak pernah Benar Jangan-jangan suamimu Ya kan gampang saja Kok salah terus gak tahu Benar Makanya Kalau istri itu dihadapan suami Atau suami itu dihadapan istri Gak usah neko-neko Jadilah seperti air putih Jadilah seperti air putih Tidak begitu berarti tapi istimewa Oh no Makanya bisa kalau pulang sama suami Ketemu suami langsung tawari Sebagaimana bunda tawari saya Abah Prasmanan Reponi membuka diri tutup diri Oke Prasmanan bunda Malu-malu Jaya 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 baper Lah Apa bedanya malaikat dengan setan Malaikat itu dikasih iman Tapi gak punya nafsu Sementara setan itu punya nafsu Tapi gak punya Jadi Dan hebatnya Allah Menciptakan manusia itu Kolaborasi antara Malaikat dan setan Jadi Menunggu suami Ya ada Nabi Ya ada Hele Ya ada Iman Ya ada Nafsu Lah kalau saya disuruh menjadi malaikat atau manusia Saya pilih jadi manusia Kenapa? Karena kalau jadi malaikat gak asik Pro ngayu mung domblong Kan gak asik Makanya kadang-kadang laki-laki juga di uji Lihat orang cantik Wow Ya isinya di rumah Jadi Indahnya manusia itu diminta oleh Allah Untuk memilih antara iman dan nafsu Lah orang yang selamat itu ibarat naik motor Iman itu rem Nafsu itu gas Lah manusia yang selamat Dia tahu kapan pakai rem Kapan pakai Gas Ngaji Gas Ngerasani tanggani Gas Apalagi sesak Gas Karena sekarang sahabat itu punya prinsip Sahabat itu siapa? Sahabat itu tidak akan pernah menjelekan antara satu dan yang lainnya Tetapi sahabat itu adalah menjelekan orang lain bersama-sama Nah Jadi diri ribah bersama Jadi kalau teman itu adalah seperti daun Kita gampang menemukannya Tetapi sahabat itu seperti berlian Jarang dan sangat berharga Maka mudah-mudahan kita bersahabat tidak hanya di dunia sampai di akhirat Amin Jadi sesak 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 Telepon Malaikatnya Eh malaikat Nuri Nuri Tase Mampin Nara Fokus Langsung Terima kasih 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 Terima kasih